Lencana Pembunuh Naga Jilip 16 Barusan Ji Chin Peng menderita luka dalam yang tidak enteng, kemudian harus melancarkan serangan kembali dengan ilmu pedang terbang hawa murni yang dimilikinya saat ini boleh dibilang telah berkurang banyak, menghadapi serangan musuh yang sangat lihai itu, meski dia ingin mengeluarkan ilmu pedang terbangnya lagi guna melakukan perlawanan, sayang sekali kemauan ada tenaga kurang. Dalam keadaan demikian terpaksa dia harus melompat ke sebelah kanan untuk menghindarkan diri lebih dulu dari serangan Hoa Kok Kahi, kemudian sambil membalikan tubuhnya ia menyerang balik dengan jurus Hei Si Sin Lo, pandangan Fata Morgana di tengah laut. Pedangnya dengan menciptakan selapis cahaya tajam pelindung badan segera menghadang pula serangan kilat dari Teng Bukong. Si Tosu setantian Ye U Chin Jin membentak keras, sepasang telapak tangannya secara beruntun melancarkan beberapa buah serangan berantai, dua gulung desingan angin pukulan tajam langsung saja menerjang ke depan. Ji Chin Peng tak berani menyambut ancaman tersebut dengan keras lawan keras, dengan gesit dia melejit ke tengah udara untuk menghindarkan diri. Baru saja badannya melambung ke udara segulung hembusan angin puyuh telah menggulung lewat dari bawah kakinya, kalau dibilang berselisih maka selisih tersebut hanya beberapa milimeter saja, nyaris saja gadis itu terhajar telat. Sementara Ji Chin Peng baru saja melayang turun empat kaki jauhnya dari posisi semula, para jago dari perguruan tanah bercinta telah bergerak ke depan. Delapan belas orang ahli pemanah dari perguruan tanah bercinta itu masing-masing melancarkan dua buah panah kilat untuk menghadang pengejaran dari sekawanan jago persilatan itu. Hei, orang-orang dari perguruan tanah bercinta, dengarkan baik-baik. Kalian menginginkan lencana pembunuh nega? Ataukah menginginkan selembar jiwanya ketika Ji Chin Peng berpaling tampak lengan si Tiong Pek telah mencengkeram urat nadi pada pergelangan kiri Gak Lankun, sementara ujung lengan kirinya yang kutung menempel di atas jalan darah Miabun Hiap di punggung pemuda tersebut? Besar amatnya limu bentak Ji Chin Peng dengan gusar, jika kau berani mengusik seujung rambutnya pun jangan harap bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat. No 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 si Tiong Pek tak mau kalah, sambil tertawa dingin ia pun balas mengancam, jika kau berani maju selangkah lagi, aku segera hancurkan isi perutnya, barusan, para jago lihai yang hadir di sana hanya tahu memusatkan semua perhatian pada pertarungan, Siapapun tak ada yang tahu kalau secara diam-diam si Tiong Pek telah ngeloyor pergi dan membekuk Gak Lankun sebagai sandera Kiranya si Tiong Pek telah merasa bahwa ia sama sekali tak berkemampuan untuk ikut memperebutkan lencana pembunuh naga tersebut Sebagai seorang pemuda licik yang memiliki tipu musliat, satu ingatan segera melintas dalam benaknya Cinta kasih Ji Chin Peng terhadap Gak Lankun telah menimbulkan suatu ide bagus dalam benaknya, ia merasa asal pemuda tersebut berhasil dibekuknya Niscaya Ji Chin Peng akan menyerahkan lencana pembunuh naga tersebut dengan begitu saja kepadanya Maka tanpa sepengetahuan semua orang, diam-diam ia menyusul diri Gak Lankun dan berusaha membekuknya Tentu saja dengan keadaan Gak Lankun pada saat ini, dengan sangat mudah ia berhasil mewujudkan maksud hatinya itu Tanpa membuang tenaga yang terlalu besar si Tiong Pek telah menundukkan Gak Lankun dan membawanya ke arena Kili Soat yang menyaksikan kejadian itu menjadi sedih sekali, serunya dengan lirih, engkau si kau jangan berbuat demikian Si Tiong Pek tertawa dingin Adik Soat, kau lebih baik berdiri saja di sana tanpa bergerak, kau mesti tahu apa yang telah ku ucapkan bisa pula ku lakukan Demi lencana pembunuh naga, aku tak akan segan-segan melakukan tindakan macam apapun juga Kili Soat tidak berdiam diri, selangkah demi selangkah ia berjalan menghampiri si Tiong Pek Katanya lagi dengan lembut, engkau si perbuatanmu itu terlalu rendah dan memalukan hal mana akan sangat mempengaruhi nama baik Dari perkumpulan Tiong Pek kita tiba-tiba terdengar bentakan nyaring berkumandang memecahkan keheningan Tahu Tahu Hon Hu Hoa telah melambung ke tengah udara lalu dengan menggunakan ikat pinggangnya ia menyambar lengan si Tiong Pek Dengan cekatan si Tiong Pek melejit ke samping untuk menghindarkan diri, kemudian ditariknya tubuh Gak Lem Kun ke depan tubuhnya Perempuan rendah, cepat hentikan perbuatanmu bentaknya kalau kau berani bertindak satu jurus lagi Jangan salahkan kalau aku akan bertindak keji Terpaksa Hon Hu Hoa menarik kembali ikat pinggangnya, setelah tertawa dingin dia berkata Jika kau berani membunuhnya, maka kau pun jangan harap bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat Dalam pada itu Ji Chin Peng tidak bisa banyak berkutik Sambil menggigit bibir dia hanya bisa mengikuti jalannya peristiwa itu dengan mata melotot besar penuh kegusaran Sementara itu Kili Soat telah berada satu kaki di hadapan si Tiong Pek Dengan suara lembut dia lantas berkata Engkoh si, ku mohon kepadamu lepaskan dia si Tiong Pek tertawa dingin Adiki, aku betul-betul merasa khawatir sekali bagi perbuatanmu yang pagar makan tanaman ini Jika kau berani maju selangkah lagi, hati-hati kalau segera ku bunuh dirinya secara mengerikan Tiba-tiba terdengar Gak Lam Kun mendengus tertahan, kulit wajahnya segera mengejang keras Tak terlukiskan rasa kaget Kili Soat menghadapi kejadian tersebut Buru-buru ia hentikan langkahnya dan menatap wajah si anak muda itu tanpa mengucapkan sepatah katapun Mendadak terdengar Ji Chin Peng berkata Delapan belas pemanah panah bercinta, jaga mereka semua baik-baik Siapa yang berani menerjang kemari, panah dia sampai mampus Siaunai-nai, sekarang aku ingin memohon bantuanmu Apakah kau orang tua bersedia memenuhi keinginanku? Perempuan berambut putih itu menghela nafas panjang A-A-A-I, serahkan saja lencana pembunuh naga itu kepadanya Ia berkata, aku tak tega menyaksikan ia dibunuh orang dengan isi perut yang hancur remuk Dengan wajah sedingin es si Tiong Pek Memandang sekejap ke arah kawanan jago yang berada di sekeliling tempat itu Kutungan lengan kirinya yang menempel di atas jalan darah Mia Bun Hiap di punggung Gak Lem Kun telah disaluri dengan tenaga dalam Sementara sekulung senyuman dingin yang penuh perasaan bangga tersungging di ujung bibirnya Pelan-pelan Jicin Peng maju ke depan Kemudian sambil menatap wajah si Tiong Pek Katanya dengan dingin, bila kau berani menyelakainya secara diam-diam Maka jangan harap kau bisa tinggalkan tempat ini dengan selamat Dengan sigap si Tiong Pek menarik tubuh Gak Lem Kun dihadangkan di hadapannya Lalu sambil tertawa ia berkata Nona tak usah khawatir Aku cuma menginginkan lencana pembunuh naga Jicin Peng menggetarkan pergelangan tangannya Kotak kemala yang berada di tangannya itu segera dibuang ke atas tanah dua depa di sisinya Ambilah ia berkata Pada saat itulah tiba-tiba berkumandang dua kali suara dempingan him yang memekikan telinga Paras muka si Tiong Pek berubah hebat dengan cepat Ia menggerakkan kaki kirinya untuk mencungkil kotak berisi lencana pembunuh naga itu dari atas tanah Kemudian mengempitnya dengan ketiak Tapi pada saat itu juga tiap kiam kuncu Hoa Kok Kahi Bu Seng 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 Teng Bukong dan Kio Wihau Ukong Sun Po telah berlompatan ke depan dengan kecepatan Bagaikan kilat Sereet 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 Delapan belas pemanah dari perguruan panah bercinta Secepat kilat membidikan sebaris panah bercinta ke arah kawanan jago persilatan itu Sekalipun panah-panah bercinta itu sangat lihai dan menyambar datang dengan kecepatan iuar biasa Namun tiga orang tersebut merupakan jago-jago lihai dari dunia persilatan Menghadapi ancaman tersebut masing-masing segera melancarkan sebuah pukulan dasyat ke arah panah-panah yang sedang menyambar tiba itu Begitu hujan panah berhasil ditanggulangi, mereka pun menerjang ke arah pemanah-pemanahnya W.S. W.S. kembali mereka lancarkan pukulan dasyat untuk menghantam ke delapan belas pemanah tersebut Ternyata delapan belas orang pemanah dari perguruan panah bercinta itu cukup gesit dan cekatan masing-masing orang segera membuyarkan diri kesamping untuk menghindarkan diri Tapi dengan demikian maka ketiga orang jago lihai itu pun langsung menerjang ke arah perempuan berambut putih Jepohto anhun kuiktu serta lem ciang cheng kan kun siang koan lt8 pemanah panah bercinta Cepat bubar tiba-tiba bentakan gusar berkumandang memecahkan keheningan Sambil mengayunkan sepasang telapak tangannya, perempuan berambut putih atau siaunai-nai itu menerjang ke muka dan membabat tiga orang musuh yang telah tiba di depan matu itu Seperti diketahui, ilmu silat yang dimiliki perempuan berambut putih itu sangat lihai, sekalipun serangan yang ia lancarkan ini tampak enteng seperti sama sekali tidak membawa kekuatan apa-apa, sesungguhnya itulah ilmu pukulan Boan Yok Chi yang lip dari kalangan Buddha yang amat dasyat. Jika Hoa Kok Khi, Teng Bukong dan Kong Sun Po berani menangkis serangan tersebut miscaya ketiga orang itu akan terpental oleh tenaga pantulannya yang maha dasyat itu, bahkan kemungkinan juga akan mengakibatkan juga mereka terluka. Apalagi jika tenaga tangkisan mereka makin besar, maka tenaga pantulan yang muncul pun akan semakin hebat pula. Rupanya Tiat Kiam Kun Chu Hoa Kok Khi cukup mengetahui akan kelihayan pukulan dari perempuan itu, segera teriaknya keras-keras, Saudara Tong, Saudara Kong Sun, jangan kalian sambut serangan tersebut dengan kekerasan mendengar peringatan tersebut, Teng Bukong serta Kong Sun Po segera miringkan badannya sambil mundur ke belakang dengan cepat mereka menghindarkan diri sejauh satu kaki lebih. Haruslah diketahui bahwa Tiat Kiam Kun Chu Hoa Kok Khi telah berhasil menguasai ilmu Taishu Im Khi yang sangat lihai, maka dia segera lepaskan sebuah pukulan dasyat untuk membendung datangnya terjangan dari tenaga pukulan boan yok chi yang li tersebut. Belakang suatu benturan keras yang memekikan telinga segera menggelegar di udara. Akibat dari tenaga benturan tersebut, baik Hoa Kok Khi maupun perempuan berambut putih itu sama-sama merasakan bahunya bergetar keras dan mundur 3-4 langkah, terutama sekali Hoa Kok Khi, paras mukanya sampai berubah menjadi pucat pasi. Sekilas rasa kaget dan tercengang segera tampil di atas wajah perempuan berambut putih itu, dari bentrokan yang barusan berlangsung, kedua belah pihak sama-sama dibikin terkejut oleh kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki lawannya, untuk sesaat mereka tak berani melancarkan serangan lagi secara gegabah. Dalam pada itu si gadis berbaju perak dari airan si Tian San dengan diiringi si Ih Sem Ceng, tiga malaikat dari wilayah si Ih, dan empat orang daya yang cantik telah muncul di arena, dengan cepat mereka berdiri tiga kaki di belakang si Tiong Pek, dan menghadang jalan perginya. Si Tiong Pek memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, kemudian sambil tertawa dingin katanya kepada Ji Chin Teng. Terpaksa aku orang Sisi harus merepotkan Nona dan anggota partai Nona untuk menghantarkan diriku meninggalkan tempat ini Ji Chin Peng mendengus dingin, HMM. Sekalipun kau kabur ke ujung langit toh sama saja, pasti ada orang yang akan mengejarmu kau menyanggupi tidak tukas si Tiong Pek dengan dingin. Rasa benci Ji Chin Peng kepadanya saat ini sudah merasuk sampai ditular, tapi oleh sebabnya waga Klem Kun berada di cengkeramannya, maka ia tak berani sembarangan mengumbar hawa amarahnya. Terpaksa sambil mengendalikan rasa geram dalam hatinya ia berkata, Aku akan berusaha dengan sepenuh tenaga untuk melindungimu, tapi kau pun harus menyanggupi pula untuk tidak melukai nyawanya. Walau dalam keadaan apapun sejak kemunculan para jago dari aliran si Tiong San, Ji Chin Peng sudah mulai was-was dan siap menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Ia tahu jika sampai bekerja sama dengan komplotan dari Hoa Kok Khi untuk melancarkan sergapan, niscaya para jagonya dari perguruan panah bercinta akan kewalahan untuk menghadapi serbuan mereka. Dalam keadaan demikian, hal pertama yang paling menguatirkan hatinya adalah tindakan si Tiong Pek, bila sampai mencelakai jiwa Gak Klem Kun terlebih dulu. Padahal perasaan si Tiong Pek ketika itu jauh lebih gelisah dibandingkan dengan Ji Chin Peng ia tahu ilmu silat yang dimiliki kawanan jago dari si Tiong San rata-rata amat tinggi jika mereka sampai turun tangan, sekalipun ada pihak perguruan panah bercinta yang melindunginya, belum tentu perlindungan mereka akan banyak membantu dirinya. Berpikir sampai di situ, ia pun tertawa dingin katanya. Seandainya kalian semua mau berusaha dengan sepenuh tenaga tentu saja kekuatan mereka bisa dibendung, heeh, 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 kalau tidak, hati-hati saja dengan selembar nyawanya entah apa sebabnya tiba-tiba sekujur tubuh Gak Klem Kun gemetar keras kulit mukanya mengejang keras, sepasang matanya melotot besar dan mukanya merah membara, sikap semacam itu seperti seseorang yang sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Menjumpai kejadian tersebut, dengan gusar Ji Chin Peng segera membentak keras, apakah kau telah mencelakainya padahal si Tiong Pek sendiri pun tidak tahu, kenapa secara tiba-tiba Gak Klem Kun besar nemperlihatkan kesakitan seperti itu. Belum sempat dia memberikan jawabannya, dengan suara gemetah Gak Klem Kun telah berkata, Nona Bwe, Ra, racun yang mengeram dalam tubuhku telah mulai kambuh, jiwaku sebentar lagi pasti melayang, aku minta, aku minta kepadamu untuk turun. Tangan dengan segera untuk merampas kembali lencana pembunuh naga itu, jangan biarkan benda itu dirampas seorang. Lencana pembunuh naga itu ku peroleh dengan taruhan nyawa, semoga kau pun bisa menghargai pula benda itu, kau, kau tak usah memikirkan keselamatanku lagi, remuk reda merasanya hati Ji Chin Peng menyaksikan penderitaan yang dialami pemuda tersebut, tak bisa dibendung lagi air matanya jatuh bercucuran dengan deras. Melihat, gelagat tidak menguntungkan, sambil tertawa si Tiong Pek, segera berseru, Nona, jika kau tidak menyangkupi permintaanku tadi, saat ini juga akan kubunuh dirinya kiranya si Tiong Pek, kuatir kalau Gak Lam Kun keburu mati sehingga ia tak sempat mempergunakan dirinya lagi, maka dia ingin menggunakan kesempatan dikala jiwanya belum melayang, kalau bisa meloloskan diri dari kepungan tersebut dengan selamat. Mendadak Gak Lam Kun mengayunkan tangan kirinya dan secepat kilat melancarkan sebuah bacokan ke tubuh si Tiong Pek. Semenjak pertama kali tadi, si Tiong Pek memang telah mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan kilat dari Gak Lam Kun maupun usaha pemuda itu untuk bunuh diri, maka dengan sama sekali tak gugup ia miringkan tubuhnya ke samping, setelah serangan musuh dibiarkan lewat. Cengkeraman pada tangan kirinya tiba-tiba diperkeras. Dengusan tertahan bergema di angkasa, kepala Gak Lam Kun segera terkulai lemas ke bawah. Melihat itu, Ji Chin Peng segera menjerit kaget teriaknya, kau si pembunuh kejam hawa sakti yang telah dihimpun dalam telapak tangan kanannya segera diayunkan ke depan. Dengan gerakan yang gesit dan lincah, si Tiong Pek menyeret tubuh Gak Lam Kun dan bergeser sejauh enam depa lebih dari posisi semula, bentaknya, jangan bergerak kalau aku tidak membuatnya tak sadarkan diri, ia akan bunuh diri mendengar bentakan itu, buru-buru Ji Chin Peng menarik kembali tenaga pukulan yang telah dilontarkan itu. Sesudah berhenti sebentar si Tiong Pek berkata lebih jauh, harap Nona segera membukakan jalan bagiku kalau kau masih sangsi juga, segera ku hancurkan isi perutnya, dalam keadaan seperti ini, tiada pilihan lagi buat Ji Chin Peng kecuali menerima syarat musuh, maka ujarnya dengan nyaring, si Tiong Nainai kalian bertugas memendung pengejaran dari orang-orang itu tiba-tiba gadis berbaju perak itu tertawa cekikikan, suaranya merdu dan merayu membuat orang terpesona rasanya. Setelah itu katanya dengan merdu, barang siapa merasa tak sanggup untuk melawan pengaruh iblis dari Iramahim, harap segera mundur dari sini. Begitu ucapan dilontarkan, si Ihsem seng serta empat orang dayang cantik dari partai si Tiansan segera melayang mundur dari situ. Paras muka si Tiong Pek berubah hebat, perintahnya dengan cepat, Nona cepat halangi perempuan itu untuk memetikhinnya pada saat ini, Ji Chin Peng boleh dikata sudah berada dalam kekuasaan si Tiong Pek, tanpa berpikir panjang ia lantas membentak, secepat kilat tubuhnya menubruk ke arah Nona berbaju perak itu, sementara tangan kirinya diayun ke depan melepaskan sebuah pukulan dasyat langsung menerjang ke tubuh Nona berbaju perak itu. Sekulum senyuman manis yang mempesonakan menghiasi wajah si Nona berbaju perak yang cantik, dengan gesit dia melejit ke samping dan meloloskan diri dari ancaman itu, kemudian, kering, kering, kelima jari tangan kanannya telah memetik senar talih him dan berkumandanglah dua dentingan nyaring yang membetut sukma. Ji Chin Peng merasakan hawa darah di dalam dadanya segera bergelora keras, tenaga pukulan yang telah dipersiapkan untuk dilancarkan, tiba-tiba membuyar dengan begitu saja. Si Tiong Pek pun merasakan kedua dentingan iramahim tersebut ibaratnya, dua gulung desingan angin serangan yang tajam menyergap jalan darah dan urat-urat penting di sekujur tubuhnya, serta merta ia mundur dengan sempoyongan, cengkeramannya atas pergelangan tangan kanan Gak Klem Kun pun tiba-tiba mengendor. Sesungguhnya jalan darah di tubuh Gak Klem Kun telah ditotok oleh si Tiong Pek, ia berada dalam keadaan tak sadar waktu itu, tapi setelah mendengar iramahim tersebut, tiba-tiba saja sepasang matanya terpentang lebar, menyusul kemudian ia mendengus pelan, mendadak telapak tangannya diayun ke depan, langsung menghantam tubuh si Tiong Pek. Peristiwa ini sungguh di luar dugaan orang sambil tertawa dingin si Tiong Pek, segera berseru, bangsat, kau kepingin mampus telapak tangan kanannya segera diayunkan ke depan, segulung tenaga pukulan yang maha dasyat langsung menggulung ke depan. Belaang bentura nyaring menggelegar di udara. Ketika serangan dasyat dari si Tiong Pek itu bersarang di tubuh Gak Klem Kun ternyata pemuda itu hanya mundur tiga langkah, kemudian dengan wajah kosong ia mendongakan kepalanya memandang bintang dan rembulan daang angkasa. Si Tiong Pek amat terkejut, ia tak mengira kalau Gak Klem Kun yang telah kehilangan tenaga dalamnya, ternyata masih mampu menerima serangan mautnya barusan. Jangan-jangan tenaga dalamnya belum punah? Atau mungkin, dia tidak berpikir panjang lagi, sambil tertawa dingin tubuhnya menerjang ke muka. Tiba-tiba bayangan putih berkelebat lewat, Ji Chin Peng dengan kecepatan luar biasa telah melejit ke udara, melewati atas kepala si Tiong Pek, dan menghadang jalan perginya. Kau masih berani bertindak keji bentaknya. Si Tiong Pek mendengus dingin, telapak tangannya segera diayunkan ke muka melepaskan sebuah bacokan. Sesungguhnya Ji Chin Peng sendiri pun merasa kaget bercampur tercengang ketika melihat Gak Lampun sanggup menerima sebuah pukulan dari si Tiong Pek, apalagi ketika dilihatnya pemuda itu berdiri termenung dengan wajah kosong, entah apa yang sedang dipikirkan. Walau begitu, diam-diam ia pun merasa girang sekali, sebab paras muka Gak Lampun menunjukkan sikap yang begitu tenang dan mantap, sedikit pun tidak mirip seseorang yang lagi menderita penyakit parah. Dengan gerakan yang amat licik Ji Chin Peng menyingkir ke samping, lalu jari tangannya disentilkan ke depan, segulung desingan angin tajam langsung saja menyergap nadi penting di tubuh si Tiong Pek. Sungguh amat dasyat serangan tersebut dengan rasa kejut bercampur ngeri buru-buru si Tiong Pek, melompat lima dipa ke belakang kemudian memandang ke arah gadis itu dengan wajah terpesona. Ternyata diakkenali serangan jari tersebut bukan lain adalah ilmu Tem Chi Tahiat, menyentil jari memukul jalan darah, yang merupakan sejenis ilmu jari paling sukar untuk dipelajari di dunia ini. Sementara itu Ji Chin Peng telah berpaling sambil berseru. Si Onai-Nai, kalian cepat melindungi keselamatan Gak Siang Kong, di tengah seruan tersebut, bahunya kembali bergerak, sambil menerjang ke muka secara beruntunia lancarkan tiga buah serangan berantai. Dengan gerakan yang aneh tapi sakti, si Tiong Pek berkelit ke sana kemari meloloskan diri dari ketiga buah serangan tersebut, kemudian telapak tangannya dibalik menyodok ke depan dan seperti roda berputar tiba-tiba saja lengan tunggalnya itu membalas dengan beberapa buah serangan. Serangkaian pukulan berantai dari si Tiong Pek ini sungguh hebat dan ampuh, bahkan Ji Chin Peng yang berilmu silat sangat lihai pun seketika terdesak hingga berada di posisi bawah angin. Tapi dua puluh gebrakan kemudian, Ji Chin Peng mendapatkan kembali ketenangannya, begitu serangan dari si Tiong Pek dilontarkan, ia segera mematahkannya dengan suatu pukulan yang tak kalah hebatnya. Ternyata Ji Chin Peng telah mempergunakan ilmu Ching Po Sim Hoat yang terhitung sejenis kepandaian tingkat tinggi dari perguruan Lam Hei. Ching Po Sim Hoat ini adalah sejenis ilmu tenaga dalam tingkat tinggi yang amat sulit dipelajari, tapi bila telah berhasil dengan pelajaran tersebut, maka dengan mempergunakan Sing Hoat tersebut, ia dapat menyalurkannya ke dalam jurus-jurus serangan dikala sedang terlibat dalam suatu pertarungan. Oleh sebab itulah, sekalipun secara beruntun si Tiong Pek telah berganti dengan belasan macam ilmu pukulan yang berbeda-beda, ia selalu kena dikuasai oleh gerakan Ji Chin Peng yang tenang, hal mana membuatnya tak sanggup melancarkan serangan mematikan lagi. Dalam pada itu, para jago dari si Tiansan serta Hoa Kok Kahi sekalian telah berdiri kurang lebih tiga kaki di sisi kalangan sambil menyaksikan kedua orang itu bertarung, jurus-jurus aneh yang sama-sama dipergunakan kedua orang itu segera mendatangkan rasa kaget dan heran di hati beberapa orang itu. Perlu diketahui, bahwasannya beberapa orang yang hadir di sekitar gelanggang saat ini adalah jagoan kelas satu dari dunia persilatan, hal ini sudah tak bisa diragukan lagi, dengan sendirinya pengetahuan yang mereka miliki pun sangat luas sekali maka terkesiapnya mereka setelah menyaksikan ilmu silat aneh yang digunakan kedua orang itu. Kili Soat merasa amat terkejut bercampur keheranan, ia tak habis mengerti sedari kapankah ilmu silat yang dimiliki si Tiong Pek telah mencapai taraf setinggi ini, apalagi setelah melihat dari jurus-jurus serangan yang dipergunakan, mana aneh, sakti lagi jelas bukan ilmu silat yang diajarkan ayah angkatnya. Dari sekian banyak orang yang hadir di sekitar Arna hanya Gak Lemkun seorang yang berdiri tenang sambil memandang angkasa dengan terpesona, entah apa yang sedang dipikirkan, meskipun pertempuran yang berlangsung amat seru, dia tidak melihat maupun menegur. Makin bertempur si Tiong Pek merasa makin takut, perduli jurus serangan apapun yang ia gunakan ternyata semuanya berhasil dikuasai lawan, sadarlah dia bila tidak cepat-cepat mencari kesempatan untuk melarikan diri, mungkin lebih banyak bahayanya daripada keberuntungan. Maka dia lantas membentak keras sesudah melancarkan dua buah serangan berantai tiba-tiba tubuhnya melompat mudur sejauh satu kaki empat lima depal lebih. Jicin peng tak rela musuhnya kabur dengan begitu saja, sambil bertekuk pinggang tubuhnya melambung kembali ke udara, lalu seperti sesosok bayangan saja, ia menerjang ke depan dan menyambar tubuh si Tiong Pek. Sewaktu mengundurkan diri tadi, si Tiong Pek telah meloloskan pedang elang bajanya maka menghadapi serangan musuh, dengan tenang ia putar senjata lalu seperti menotok seperti juga membacok, ia menyerang pula ke depan dengan serangan aneh. Berubah hebat paras mukaji Cine Peng setelah menyaksikan gerakan serangan lawan ujung baju sebelah kirinya buru-buru dikebaskan, segulung tenaga dahsyat segera memaksa serangan si Tiong Pek itu tertangkis ke samping, mempergunakan kesempatan ini tubuhnya menerjang lagi ke bawah. Sungguh hebat dan sakti jurus-jurus pedang si Tiong Pek, tampak ia memutar pergelangan tangannya, tiba-tiba dengan suatu tusukan kilat ia membacok lambung Jicin Peng. Akibat dari serangan ini, Jicin Peng terdesak hebat dan mau tak mau dia harus mundur. Si Tiong Pek tertawa terbahak-bahak, ia melejit ke belakang dan melayang sejauh dua kaki lebih dari posisi semula. Tiba-tiba dengusan dingin menggema di udara, lalu seseorang menegulnya, jangan pergi dulu saudara si, si auto harap kau tinggalkan dulu lencana pembunuh nagamu entah sedari kapan tahu-tahu Gak Klem Kun sudah berdiri di hadapan si Tiong Pek, dan menghadang jalan perginya. Terkesiap hati si Tiong Pek menghadapi kejadian tersebut, serunya tanpa terasa, apa, apakah tenaga dalammu telah pulih kembali seperti sedia kala Gak Klem Kun tertawa hambar. Sekalipun belum pulih kembali seperti sedia kala, aku pun tak akan biarkan lencana pembunuh naga itu kau bawa pergi dengan begitu saja si Tiong Pek tertawa terkekeh-kekeh. Ha-ha-ha, 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 bagus, bagus sekali, cuma andai kata saudara Gak gagal untuk merampas lencana pembunuh naga tersebut dengan kepandayan sendiri lantas bagaimana bila aku gagal untuk merampasnya kembali, saat itu juga aku akan gorok leher bunuh diri di hadapanmu si Tiong Pek, segera tersenyum. Oh-oh, bunuh diri sih tak perlu, aku cuma minta kepadamu andai kata kepandayan silatmu tak bisa menangkan diriku maka tolong lindungilah aku meninggalkan tempat ini seperti yang diketahui si Tiong Pek adalah seorang pemuda licik yang banyak akan muslihatnya, ia tahu Jicin Peng pasti akan melindungi keselamatan Gak Lam Kun mati-matian, karena itu seandainya Gak Lam Kun sampai tewas, sudah pasti dia tak akan lolos dari kejarannya. Dia pun tahu tenaga dalam milik Gak Lam Kun belum pulih kembali seperti sedia kalah, ia yakin pasti dapat menangkan pemuda itu seandainya Gak Lam Kun bisa dipaksa untuk melindunginya meninggalkan tempat itu, hal mana sama pula dengan ia telah meminjam. Kekuatan perguruan tanah bercinta untuk membantunya melawan musuh-musuh tangguh. Jicin Peng mengerutkan dahinya setelah mendengar perkataan itu, tiba-tiba ia melompat ke depan dan menerjang ke samping si Tiong Pek, lalu sambil mendengu serunya, kau tak usah memperhitungkan segala sesuatunya dengan senak hatimu sendiri, kalau kau bisa menangkan dulu diriku, aku akan biarkan kau tinggalkan tempat ini paras muka si Tiong Pek berubah hebat, buru-buru ia mundur lima depa, lalu ujarnya kepada Gak Lam Kun sambil tertawa, apakah saudara Gak Hendak mengundurkan diri dan digantikan oleh dia Gak Lam Kun segera tertawa dingin. Haaah, 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 sebagai seorang laki-laki sejati, lebih baik hancur sebagai kemala daripada utuh sebagai batu bata, kalau kau punya kepandayan, hayo bunuhlah aku berbicara sampai di sana, ia lantas berpaling ke arah Jicin Peng sembarik katanya, Nona BWE, tolong pinjamkan pedangmu kepada ku Jicin Peng menghela nafas sedih, katanya dengan lirih. Luka dalammu sangat parah, tenaga dalammu belum pulih kembali seperti sedia kalah, Gak Lam Kun segera tersenyum. Mati hidup seseorang semuanya telah digariskan oleh takdir ia menukas, jika batas usianya belum sampai, ingin mati pun tidak bakal mati. Nona BWE, kau menaruh budi kebaikan yang sangat besar kepada ku, aku orang si gak merasa tak sanggup untuk membalasnya, semula aku ingin menghadiahkan lencana pembunuh naga itu kepadamu, tapi kena dirampas orang lain, karena itu bagaimanapun juga aku harus merampasnya kembali dari tangannya, lalu akan ku hadiahkan kembali untuk Nona mendengar perkataan itu, Jicin Peng merasa girang bercampur terharu, dari ucapan yang pertama tadi dapat diketahui bahwa tenaga dalam yang dimiliki Gak Lam Kun telah pulih kembali, apalagi setelah menyaksikan kebulatan tekat pemuda itu, ia tahu di nasihat pun tak ada gunanya, terpaksa ia harus putar otak untuk mencari sesuatu akal guna membantunya. Maka pedang Giyok Siang Kiam tersebut diambil keluar dari sakunya dan diserahkan kepada Gak Lam Kun. Soal perselisihan di antara kita, lebih baik diperhitungkan di kemudian hari saja, sedang dalam pertarungan hari ini lebih baik disudahi setelah saling menutul, begitu menang kalah diketahui pertarungan segera dihentikan. Seandainya si Yautai yang kalah nanti, tentu saja akan ku serahkan lencana pembunuh naga itu kepadamu, sebaliknya bila si Yautai yang beruntung bisa menangkan pertarungan, maka aku terpaksa harus minta tolong kepada saudara Gak untuk menghantarku pergi dari sini, entah bagaimanakah pendapatmu. Gak Lam Kun tidak menjawab, pelan-pelan ia menghampiri si Tiong Pek, kemudian katanya, Saudara si, silahkan turun tangan si Tiong Pek, tidak mengalah lagi, ia menggetarkan pedangnya dan segera melancarkan sebuah tusukan. Gak Lam Kun berdiri tenang di tempat, pedang Giyok Siang Kiam pelan-pelan diangkat ke udara lalu dengan jurus Tsu Chuan Im Yang, memutar balikan Im dan Yang, dia paksa mundur pedang si Tiong Pek. Melihat itu, si Tiong Pek tertawa dingin, pedang elang bajanya berputar di udara menciptakan selapis hawa tajam, kemudian menusuk ke atas, tengah dan bawah tubuh Gak Lam Kun, dalam sekejap metel, 13 tusukan telah dilancarkan. Terkejut juga Gak Lam Kun menghadapi serangan maut sedasyat itu, ia miringkan tubuhnya dan buru-buru mundur lima dipa. Siapa tahu belum lagi tubuhnya berdiri tegak pedang elang baja dari si Tiong Pek, dengan membawa desingan angin tajam telah menyambar kembali, sedemikian cepatnya serangan itu hingga sukar dilukiskan dengan kata-kata, keandahan dan kehebatan jurus serangannya betul-betul di luar dugaan orang. Gak Lam Kun tak sempat untuk berkelit lagi, terpaksa ia harus mengayunkan pedangnya untuk menyambut serangan tersebut dengan keras lawan keras. Tiba-tiba si Tiong Pek tertawa dingin di tengah jalan ia buyarkan serangan, pedangnya bergoyang kencang dan secara beruntun melepaskan tiga buah serangan maut dengan jurus-jurus siapan Hang, Yan, asap tebal di tengah malam, Liu Seng Liu Tei, bintang luncur jatuh ke tanah, serta Tian Lei Tei Wang, jaring langit jembatan bumi. Seketika itu juga Gak Lam Kun merasakan empat arah delapan penjurut penuh dengan bayangan pedang elang baja, hatinya merasa amat terkesiap. Ia tak berani menyongsong ancaman tersebut dengan kekerasan dengan cekatan tubuhnya berkelebat ke sana kemari menghindarkan diri, tahu-tahu ia sudah terlepas dari kurungan cahaya pedang lawan. Gerakan tubuh yang amat lihai tersebut tidak lain adalah gerakan tubuh Jiging Gero Hang Jik Seng Leong Hang Sinh Hoat. Si Tiong Pek segera tertawa dingin, serunya, saudara Gak, Cepat amat gerakan tubuhmu itu di tengah pembicaraan tiba-tiba pedangnya digetarkan dan menusuk kembali ke dalam lawan. Tusukan tersebut dilancarkannya dengan mempergunakan jurus pedang ampuh yang tercantum dalam kitab pusaka He Ciong Kun Boh, meskipun sepintas lalu tampak nefabiasa tiada yang aneh, sesungguhnya dibalik serangan tersebut terkandung tiga jurus perubahan yang luar biasa, peduli apakah Gak Lam Kun akan menangis dengan pedangnya, atau melompat untuk menghindari, sulit baginya untuk meloloskan diri dari kepungan jurus-jurus ampuh tersebut. Siapa tahu ketika serangan itu sudah hampir mendekati tubuhnya, tiba-tiba Gak Lam Kun memutar badan, lalu dengan mempergunakan ilmu langkah Leong Heng Sinh Hoat dia menyelingap ke belakang si Tiong Pek, dan melancarkan sebuah tusukan. Ketika serangannya mengenai sasaran kosong si Tiong Pek sudah tahu bahwa keadaan bakal celaka, mempergunakan kesempatan itu dia lantas bertekuk pinggang dan melompat maju sejauh sembilan depa, sebab itulah dengan mujur ia berhasil meloloskan diri dari tusukan Gak Lam Kun itu. Dengan kecepatan luar biasa kedua belah pihak saling bergebrak beberapa jurus, kedua belah pihak sama-sama menjaga diri dan tak berani memandang enteng musuhnya lagi, dengan memusatkan segenap perhatian dan melintangkan pedangnya ke depan dada mereka berdiri sambil menantikan tibanya kesempatan yang menguntungkan. Dalam pada itu Jicin Peng baru merasa lega setelah menyaksikan pertarungan tersebut berjalan seru, ia tahu tenaga dalam yang dimiliki Gak Lam Kun telah pulih kembali seperti sedia kala, wajah yang semula menegang pun kini mengendor kembali. Sebaliknya Gak Lam Kun merasakan juga kemajuan yang amat pesat dari kepandaian silap yang dimiliki si Tiong Pek, setelah berlangsungnya pertarungan, diam-diam ia berpikir, dari sini terbuktilah sudah kalau tenaga dalam ku telah pulih kembali seperti sedia kala, bahkan tampaknya tenaga dalam ku makin lama semakin sempurna, tapi jurus-jurus pedang yang dipergunakan si Tiong Pek aneh juga, bahkan tenaga dalamnya telah memperoleh pula banyak kemajuan, apakah di dalam belasan hari yang amat singkat ini dia telah menjumpai penemuan aneh berpikir sampai di situ, Gak Lam Kun segera menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya, untuk bersiap sedia menghadapi serangan lawannya. Sesudah kedua belah pihak sama-sama dibuat terperanjat oleh kelihayan ilmu lawan mereka tak berani melancarkan serangan lagi secara gegabah, kurang lebih seperminuman teh kemudian, si Tiong Pek mulai habis kesabarannya, pelan-pelan ia berjalan mendekati diri Gak Lam Kun. Melihat musuhnya mendekat, Gak Lam Kun mendengus dingin, tiba-tiba pedangnya digetarkan keras, kemudian dengan jurus Tian Heng Penglui, Guntur dan Salju di ujung langit, pedang pendeknya berkelebat menciptakan berlapis-lapis hawa dingin yang membawa desingan angin tajam. Sungguh dasyat serangan ini, sampai-sampai Ji Chin Teng yang dari samping arena pun damdiam terkejut oleh kemajuan pesat yang dicapainya di dalam tenaga dalam. Si Tiong Pek tak berani memandang enteng terhadap datangnya ancaman itu, tenaga dalamnya segera dihimpun, kemudian dengan jurus penghang Tian San, Salju menyelimuti bukit Tian San, salah satu serangan yang tercantum dalam He Chiong Kun Boh, ia sambut datangnya serangan tersebut. Pedang Tieng Kiamnya diputar menciptakan satu lingkaran cahaya biru yang menyilaukan mata, seluruh tubuhnya dengan cepat terlindung di balik cahaya tersebut. Traang 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 benturan demi benturan nyaring bergema memecahkan kesunyian, secara beruntun sepasang pedang itu sudah saling mementur dengan hebatnya. Si Tiong Pek segera merasakan akibatnya dari bentrokan itu, oleh getaran tenaga dalam yang sempurna dari Gak Uem Kun, seluruh pergelangan tangan kanannya menjadi kaku dan kesemutan. Betapa terkesiapnya dia, buru-buru pedangnya diputar dengan jurusin Leong Jutim, naga sakti munculnya dari Mega, lalu ditusukan ke depan. Serangan ini sangat aneh dan mencengangkan hati, sasarannya adalah dada, tapi ancamannya seperti juga tusukan seperti pula bacokan. Gak Uem Kun tercengang, bahunya bergerak cepat dengan suatu gerakan manis yang meloloskan diri dari seragapan itu. Namun si Tiong Pek yang licik telah memperhitungkan sampai ke situ, walaupun serangannya amat ganas tapi bisa dipakai untuk serangan tipuan, bisa juga untuk serangan sungguhan, ia telah menduga kalau Gak Uem Kun tidak akan mempergunakan pedangnya untuk menangkis serangan tersebut. Ia segera tertawa dingin, tidak menantiga Gak Uem Kun sampai memutar pedangnya, cepat-cepat ia sudah melompat mundur sejauh lima depas lapis hawa napsu membunuh segera menyelimuti wajahnya, dengan dingin ia berkata, sungguh tidak kusangka kalau secepat ini tenaga dalam mutpulih kembali, rupanya dalam pertarungan ini, kalau bukan kau yang harus mampus, akulah yang bakal mati memandang pada persahabatan yang pernah kita jalani asal kau serahkan kembali lencana pembunuh naga itu kepadaku malam ini, si Tiong Pek marah sekali ia tertawa dingin dan menukas, siapa menang siapa kalah saja masih belum dapat diduga, buat apa kau mesti omong besar. Tidak sampai selesai perkataan itu di ucapkan tiba-tiba tubuhnya telah menerjang lagi ke depan. Bayangan manusia berkelebat lewat, hawa dingin menyelimuti angkasa, tiba-tiba ia melancarkan enam buah tusukan berantai. Hawa pedang segera membumbung di angkasa, bukan cuma serangannya saja yang hebat, ternyata dikombinasikan pula dengan kelincahan gerak tubuh si Tiong Pek, yang sukar diduga sebelumnya, hal mana bukan mengakibatkan rasa terkejut bagi Gakulem Gun saja, Kili Soat sendiri pun ikut terkesiap. Paras muka Gakulem Gun berubah menjadi amat serius, pedang-pendeknya diputar keras menciptakan selapis hawa pedang untuk melindungi badan serta merta ia bendung ke enam buah serangan kilat dari si Tiong Pek tersebut. Pada waktu itu Gakulem Gun merasakan hawa murni yang bergelora di dalam tubuhnya makin lama semakin menghebat, saking tak kuatnya mengendalikan golakan hawa murni yang menumpuk itu, tiba-tiba ia membentak keras. Sebuah tusukan maut secepat kilat dilontarkan ke depan. Bentakannya itu sungguh amat nyaring bagaikan guntur yang membelah bumi di siang hari bolong, segera semua jago merasakan hatinya bergetar keras. Di tengah bentakan yang amat keras itu, secepat kilat si Tiong Pek melompat mundur sejauh tujuh delapan dipang untuk menyelamatkan diri, tapi beretau-tau ujung baju sebelah kirinya sudah kena disambar kutung oleh hawa pedang Gakulem Gun yang amat tajam itu. Kejut dan gusar si Tiong Pek menyaksikan kejadian ini, ia membentak nyaring sambil maju ia melancarkan serangan balasan. Pedangnya digerakkan seperti orang kalap, tubuhnya berputar kencang bagaikan sedang terbang. Inilah suatu pertempuran yang jarang ditemui dalam dunia persilatan. Kedua belah pihak sama-sama mempergunakan gerakan tubuh yang cepat untuk berusaha saling merobohkan, kejadian ini membuat para jago yang berada di tepi arna menjadi tertegun dan melongo saking terpesonanya. Tenaga dalam yang dimiliki Gakulem Gun saat itu telah memperoleh kemaluan yang amat pesat, setiap bacokan yang ia lancarkan segera membawa hawa pedang yang amat dasyat dan selalu berhasil memaksa si Tiong Pek mundur dengan kaget oleh karena itulah walaupun si Tiong Pek memiliki rangkaian jurus mematikan yang lihai, selalu saja gagal untuk dikembangkan sebagaimana mestinya. Sebenarnya kepulihan tenaga dalam yang dimiliki Gakulem Gun baru akan terjadi 24 jam kemudian, tapi totokan keras dari Ji Chin Peng yang diterimanya tadi justru telah berhasil menembuskan kembali kebekuan yang mencekam nadi-nadi pentingnya, oleh karena itu hawa murninya mengalir kembali ke pusar jauh lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan. Sebagai mana diketahui, untuk menyadarkan Gakulem Gun dari pingsannya, perempuan gila berambut panjang He Sim Lee telah beberapa kali mengerahkan tenaga murninya untuk menembusi jalan darah jinmah dan tokmah di tubuhnya untuk memasuki temtian, pusar, sekalipun gagal usahanya waktu itu, tapi asal hawa murni dari Gakulem Gun telah terhimpun kembali, maka hawa murni yang pernah disalurkan He Sim Lee itu segera akan dilebur oleh kekuatannya dan dihisap semua. Oleh karena itulah, Gakulem Gun merasakan betapa makin lama tenaga dalamnya makin kuat dan sempurna, hanya saja waktu itu dia sama sekali tidak memahami gejala tersebut. Di tengah pertarungan sengit yang sedang berlangsung, tiba-tiba Gakulem Gun membentak keras, lepaskan pedangmu. Kering tahu-tahu pedang si Tiong Pek sudah terjatuh ke tanah, sedang pemuda itu dengan wajah kaget bercampur ngeri mundur sejauh dua kaki lebih. Gakulem Gun melihat pedangnya di depan dada berdiri dengan wajah serius, sikapnya mantap dan wajahnya berwibawa. Tiba-tiba ia turunkan pedang pendek itu, lalu menghela nafas panjang, katanya, Saudara si, harapkah serahkan dulu rencana pembunuh naga itu kepadaku, seorang lelaki saja dapat membedakan mana bu di mana dendam. Jika Saudara si ingin membalaskan sakit hati O Young Ho, lakukan saja di kemudian hari O 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 sebelum terjadinya pertarungan antara si Tiong Pek melawan Gakulem Kun tadi, ia pernah mebekuk Gakulem Kun dengan mudah dan tanpa mengeluarkan sedikit tenaga pun, tak disangka olehnya setelah tenaga dalam yang dimiliki Gak Lemkun pulih kembali bukan saja tenaga dalamnya jauh lebih sempurna darinya, bahkan ia pun tak sanggup menangkan lawannya itu. Lencana pembunuh naga sebagai benda mustika yang digilai oleh jago persilatan dalam dunia bahkan dengan pertaruhkannya wapun berusaha untuk dimiliki tentu saja tak akan ia serahkan kepada Gak Lemkun dengan demikian saja apalagi si Tiong Pek pada dasarnya memang seorang manusia licik. Karena itu setelah termenung sejenak katanya kemudian sambil tertawa. Apa yang saudara Gak katakan memang benar? Lencana pembunuh naga adalah benda mustika yang diinginkan oleh setiap umat persilatan dunia ini, jika kau yang menyimpan benda tersebut, apakah tidak khawatir kalau akan dirampas oleh orang lain? Soal ini kau tak usah khawatir tuh kas Gak Lemkun dingin, sekarang harapkah serahkan kotak kemala itu dengan segera kepadaku si Tiong Pek tertawa dingin. Ia merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan kotak kemala tersebut. Kemudian katanya, kalau kau bersikeras menginginkan kotak ini lebih dulu sebelum menyerahkannya kepadamu Gak Lemkun menjadi teramat gusar, bentaknya. Kenapa kau begitu tak memegang janji? Si Tiong Pek tertawa hambar. Aku toh cuma mengawalkan untuk memberikan lencana pembunuh naga ini kepadamu. Sedari kapan aku menyanggupi untuk tidak menghancurkannya Jicin Peng serta Gak Lemkun segera membentak keras sambil tiba-tiba menerjang kemuka. Si Tiong Pek telah mempersiapkan diri, tiba-tiba ia melompat ke belakang sambil membentak. Bila kalian berani maju selangkah lagi, segera kumusnahkan lencana ini. Hei jangan kau musnahkan lencana itu bila ada persoalan mari kita rundingkan secaya baik-baik teriak tiat kiam kuncu hoa kok kahi dengan suara lantang. Busin Sian Seng Tong bukong menghimpun hawa murninya lalu berpekik nyaring, pedangnya dengan menciptakan selapis biang lala tiba-tiba melancarkan sebuah seragapan ke punggung pemuda sisi itu. Kili Soat seperah membentak nyaring, ia sambut kedatangan Tong bukong dan secara beruntun sepasang telapak tangannya melancarkan serangkaian serangan berantai. Dalam waktu singkat ia telah melancarkan lima buah serangan yang memaksa Tong bukong mundur terbirik-birit. Dengan suatu gerakan cepat gadis itu meloloskan pedang bambu tipisnya dari atas punggung, lalu sambil mendekati si Tiong Pek, ia berseru, engkoh si, serahkan lencana itu kepada Gak Siang Kong adik Soat. Lucu amat perkataanmu itu jengek si Tiong Pek, segera sambil tertawa dingin, aku mau bertanya kepadamu, jauh-jauh dari ribuan li datang kemari sebenarnya untuk apa sih kau ini engkoh si meskipun kita datang untuk mendapatkan lencana mustika itu tapi apa pula yang dipegang teguh oleh setiap umat persilatan. Apakah kau hendak mengingkari janjimu sendiri dan melanggar peraturan perkumpulan mendengar ucapan tersebut? Paras muka si Tiong Pek segera berubah hebat, tapi sejenak kemudian sambil tertawa dingin katanya, asal bisa ku dapatkan lencana mustika ini sekalipun harus melanggar peraturan perkumpulan aku akan menggunakan keberhasilanku ini untuk menebus dosa tersebut. Bajangan Tengik Ji Chin Peng telah membentak pula, jika lencana pembunuh naga tidak kau serahkan, hanya ada jalan kematian untukmu bayangan putih berkelebat lewat, sepasang telapak tangannya secara beruntun telah melancarkan pukulan dasyat. Dua gulung angin pukulan yang sangat kuat, dengan cepatnya segera menggulung tubuh si Tiong Pek. Tiba-tiba Tiat Kiam Kun Cu Hoa Kok Kahi tertawa terbahak-bahak, kemudian katanya, jangan takut si Lote, aku datang membantumu di tengah bentakan, telapak tangan kanannya diayunkan ke depan, segulung angin pukulan berhawa dingin segera menyambar ke tubuh Ji Chin Peng. Tong Bukong serta Kyo Wihau Ukong Sun Po tidak ambil diam saja, mereka pun mengerahkan tenaga dalamnya dan melancarkan sebuah pukulan yang amat dasyat ke arah Ji Chin Peng. Perubahan yang terjadi sangat tiba-tiba ini sama sekali di luar dugaan orang-orang perguruan panah bercinta. Seperti diketahui golongan Hoa Kok Kahi adalah musuh bebu yutan dari perkumpulan Tieng Pang jadi sama sekali tak terduga oleh mereka bahwa kedua kelompok kekuatan tersebut bisa bersatu padu. Gak lem kun membentak keras, pedangnya dialihkan ke tangan kiri, sedangkan tangan kanannya melepaskan sebuah bacokan. Segulung angin pukulan yang keras segera menyambar ke depan, ketika saling mementur dengan beberapa kekuatan lainnya, segera timbulah segulung angin berpusing yang menerbangkan debu dan pasir serta menggetarkan pepohonan yang berada di sekeliling tempat itu. Di dalam pertarungan adu tenaga dalam semacam ini, masing-masing pihak tak nanti bisa mencari kemenangan dengan mengandalkan kelicikan ataupun akal musliat, maka setelah Tong Bu Kong dan Kong Sun Po bersama-sama menerima sebuah tenaga gabungan dari Gak lem kun serta Ji Chin Peng, mereka segera rasakan sekujur tubuhnya bergetar keras. Terutama sekali tenaga pukulan yang dilancarkan Gak lem kun, sedemikian kuat dan hebatnya sehingga walaupun puncak dari kekuatan tersebut sudah digetarkan oleh pukulan Tai Siu Im Khi yang dilancarkan Hoa Kok Khi, akan tetapi sisa kekuatannya masih mampu untuk mendobrak segala galanya. Tenaga dalam yang dimiliki Tong Bu Kong dan Kong Sun Po terhitung paling lemah, maka kekuatan gabungan dari Gak lem kun dan Ji Chin Peng segera menerjang ke arah mereka berdua. Begitu merasakan keadaan tidak menguntungkan. Tong Bu Kong dan Kong Sun Po segera berteriak keras, cepat mundur. Kedua orang itu bersama-sama melancarkan lagi beberapa buah pukulan, kemudian cepat-cepat tubuhnya mundur sejauh tiga kaki lebih. Pada saat itulah, tiap kiam kuncu Hoa Kok Khi ibaratnya sukma gentayangan tahu-tahu menerjang ke sisi tubuh si Tiong Pek tanpa menimbulkan suara, kemudian mencengkeram pergelangan tangan kanannya. Kepandaian silap yang dimiliki si Tiong Pek sekarang telah peroleh kemajuan yang pesat, lagi pula dia pun sadar bahwa bantuan dari Hoa Kok Khi tadi pasti terselit maksud-maksud tertentu, maka baru saja cengkeraman orang menyambar tiba, ia sudah menyingkir sejauh lima depa lebih dari posisi semula. Si Tiong Pek segera tertawa dingin, serunya, orang si Hoa, tidaklah kau merasa bahwa caramu itu sedikit terlampau kasar. Haaah, 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 kalau begitu, anggap saja memang terlalu kasar. Saat Hoa Kok Khi sambil tertawa licik. Dalam pembicaraan itu, tiba-tiba ia melancarkan sebuah bacokan lagi dengan kecepatan luar biasa. Kiranya menggunakan kesempatan dikala tanya jawab itu sedang berlangsung, Hoa Kok Khi telah menghimpun tenaga dalam yang dimilikinya, jadi serangan yang kemudian dilepaskan ini boleh dibilang merupakan sebuah pukulan yang disertai dengan segenap tenaga yang dimilikinya. Si Tiong Pek tak sempat untuk berkelit lagi, terpaksa ia harus menghimpun pula hawa murninya dan mengayunkan telapak tangan kanan untuk menerima datangnya ancaman tersebut dengan kekerasan. Siapa tahu, setelah pukulan itu dilancarkan, ternyata dari serangan lawan itu sedikit pun tidak di jumpe daya perlawanan, karena tercengang, tanpa sadar ia menarik kembali tenaga pukulannya itu. Siapa sangka, pada saat itulah tiba-tiba ia merasa ada segulung hawa dingin ikut menyusup masuk ke dalam tubuhnya mengikuti tenaga dalamnya yang ditarik kembali tadi, kenyataan ini sangat mengejutkan hatinya, buru-buru ia mengerahkan tenaga untuk melindungi isi perut dan menutup semua jalan darah pentingnya dari ancaman hawa racun musuh. Hoa Kok Kahi tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 kau telah terluka oleh pukulan Taisyu Im Kahi, ku, sekalipun kau memiliki tenaga dalam yang sempurna, jangan harap bisa melewati tujuh hari, kini hanya ada satu jalan kehidupan bagimu, yakni serahkan lencana pembunuh naga itu kepadaku. Si Tiong Pek tertawa dingin, ia memutar badannya dan segera melayang mundur sejauh beberapa kaki. Mundur kau tiba-tiba bentakan nyaring menggelegar. Tian Seng, malaikat pukulan, Nian Eng Hao dari pihak Si Tiansan telah melepaskan sebuah pukulan yang maha dasyat ke tubuh Si Tiong Pek. Menyaksikan ancaman itu datangnya amat dasyat, terpaksa Si Tiong Pek harus melayang mundur kembali ke belakang, belum lagi sepasang kakinya berdiri tegak, para jago kembali sudah mengetungnya rapat-rapat. Dengan keadaan tersebut, sadarlah Si Tiong Pek bahwa tiada harapan lagi baginya untuk melarikan diri. Di saat yang kritis itulah tiba-tiba berkumandang gelak tertawa yang amat nyaring, menyusul kemudian dari tengah udara meluncur datang belasan sosok bayangan manusia yang berkelebat tiba, dalam sekejap match mereka telah berada di luar lingkaran kepungan kawanan jago tersebut. Ketika semua orang berpaling ke arah kawanan jago yang datang itu, bergetarlah hati mereka semua, tampak Ti Eng Sin Siu, kakek sakti Elang Baja, Oh Buhang dipimpin kedua orang tamcu serta ke-18 orang Elang Bajanya telah tiba di sana. Oh Buhang tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 selamat berjumpa, selamat berjumpa, kiranya kalian semua telah tiba duluan daripada aku ketika dilihatnya lengan si Tiong Pek, kutung sebelah, dengan cepat ia melanjutkan, Pek Ji, kenapa kau? Siapa yang telah melukaimu? Pertanyaan itu diajukan dengan penuh kasih sayang dan nada memperhatikan. Sungguh kebetulan sekali kedatangan suhu kata si Tiong Pek, cepat, Te Chu sedang dikejar-kejar mereka hingga tak ada jalan mundur lagi, betapa tajamnya sepasang Meta Oh Buhang, dalam sekilas pandangan saja ia telah melihat kotak kemalayang di tangan si Tiong Pek, dia pun segera tahu bahwa lencana pembunuh naga yang digilai orang telah berada di tangan muridnya. Maka biji matanya segera mengerling sekejap memberi tanda, delapan belas orang elang baja beserta Gin Eng Tam Chu, Tam Chu Elang Perak, Kuan Kim Ceng, dan Lan Eng Tam Chuan Kiam Chiau secepat kilat menyebarkan diri keempat penjuru sambil bersiap sedia menghadapi serangan-serangan para jagoi yang bermaksud merampas kotak kemalayang itu. Kemudian pelan-pelan Oh Buhang berjalan masuk ke tengah arena dan mendekati si Tiong Pek. Seketika itu juga, suasana dalam gelanggang berubah jadi amat tegang hingga untuk bernapas pun rasanya sesak, setiap jago yang hadir di situ sama-sama menghimpun tenaga dalamnya sambil bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Suatu pertempuran yang menentukan antara mati dan hidup segera akan berlangsung di depan mata. Tiba-tiba Ji Chin Peng mengayunkan tangannya ke depan, tiga biji bodi Sian Chu dengan membelah angkasa segera menyambar ke muka dan secara berpisah mengancam tiga buah jalan darah penting di tubuh Oh Buhang, sungguh cepat serangan tersebut hanya dalam sekilas sambaran saja tahu-tahu sudah lenyap. Agaknya Tieng Sin Siu Oh Buhang dibikin terpesona oleh kekuatan serta kehebatan Ji Chin Peng dalam melancarkan serangan dengan senjata rahasianya itu, tiba-tiba ia berhenti, kemudian pedang Tieng Kiamnya diayunkan ke muka. Seketika itu juga muncullah selapis angin serangan yang maha dasyat, ketiga biji bodi Sian Chu tersebut segera terpukur rontok. Gan Tiong Chiang, pukulan batu karang, Kui Kim Cheng membentak keras, telapak tangan kanannya segera diayunk ke muka melepaskan sebuah pukulan yang maha dasyat. Karena serangan yang menggulung datang amat hebat dan dasyat mau tak mau Ji Chin Peng harus memutar juga telapak tangannya sambil melepaskan sebuah pukulan. Menggunakan kesempatan di atas pikiran Ji Chin Peng sedang terpecah ke arah lain, tiba-tiba Oh Bu Hang melompat ke depan dan langsung menerjang ke sisi si Tiong Pek, maksudnya dia hendak merampas kotak Kemala tersebut. Siapa tahu baik Gak Lam Kun maupun Tik Yam Kun Chu Hoa Kok Khaib telah memperhatikan hal tersebut dengan seksama baru saja Oh Bu Hang bergerak, dua orang itu sudah membentak keras kemudian dari arah yang berlainan menubruk ke depan. Betapa cepatnya gerakan tubuh kedua orang itu, dalam waktu singkat mereka telah tiba di tempat tujuan. Dalam keadaan demikian sekalipun Oh Bu Hang berilmu tinggi mau tak mau dia harus juga berusaha untuk menghindarkan diri. Sambil tertawa terbahak-bahak, tongkat elang bajanya dengan jurus Hang Sao Chian Kun, menyapu rata selaksa prajurit, secepat kilat menyambut datangnya bacokan dari kedua orang itu. Belang suatu benturan keras segera menggelegar di udara, Gak Lam Kun dan Hoa Kok Khaib masing-masing saling berhantaman dengan tongkat elang bajanya itu hingga suatu adu tenaga pun tak terhindarkan lagi. Akibat dari benturan tersebut Gak Lam Kun serta Hoa Kok Khaib segera melayang turun kembali ke tanah. Sebaliknya Tieng Sin Siu Oh Bu Hang kena digetarkan sehingga mundur tiga langkah dengan sempoyongan. Akibat bentrokan ini sangat mengejutkan hati Oh Bu Hang ia tak menyangka kalau tenaga dalam yang dimiliki kedua orang ini sedemikian sempurnanya. Gak Lam Kun dan Hoa Kok Khaib memandang sekejap ke arah Gak Lam Kun, lalu sambil tertawa katanya. Gak Lote, jika kita berdua mau bekerja sama sudah pasti musuh tangguh itu bisa kita atasi mendengar perkataan itu, Oh Bu Hang tertawa tergelak. Haaah, 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 haaah. Hoa Kok Khaib, hampir saja lo memandang enteng dirimu, di tengah pembicaraan, pedang Tieng Kiamnya sedemikian rupa melepaskan sebuah serangan lagi dengan jurus Lipse Ngogak, menyepurata lima bukit. Hoa Kok Khaib tertawa ringan, cepat-cepat dia melompat ke belakang untuk menghindar. Tapi Gak Lam Kun bukannya mundur malahan maju, sekali lompat dia sudah berebut menduduki Tiang Kiong. Setelah tenaga dalamnya peroleh kemajuan pesat gerakan tubuh pemuda itu jauh bertambah cepat, telapak tangan kirinya dibabat ke muka menangkis senjata lawan kemudian tangan kanannya dengan jurus Petian Khi Hong, biang lalap putih kilat menyambar, menusuk dada musuh dengan pedang Giyok Siang Kiam. Oh Bu Hang merasa terperanjat, cepat dia melompat mundur kemudian menubruk maju lagi bagaikan harimau kelaparan, pedang Tiang Kiam koainya diputar sedemikian rupa. Bagaikan angin ribut, tampaknya serangan tersebut dilancarkan dengan hawa amarah yang luap-luap. Dalam waktu singkat bayangan senjata, desingan angin serangan telah menyelimuti seluruh angkasa. Gak Lam Kun tak mau kalah, dia pun kembangkan serangan pukulan dan bacokan pedangnya untuk melepaskan serangkaian serangan ketat yang rapat dan hebat. Untuk sesaat kawanan jago yang berada di sekitar sana dibuat tertarik dan terpesona oleh serangkaian serangan yang dilancarkan ke dua belah pihak. Ji Chin Peng amat menguatirkan keselamatan Gak Lam Kun ya kuatir pemuda itu menderita kekalahan akibat lukanya yang baru sembuh, sepanjang pertarungan berlangsung sepasang matanya mengawasi terus jalannya pertarungan tanpa berkedip. Demikian pula kawanan jago dari Tieng Pang serentak mereka bergerombol di tepi Arna sambil bersiap sedia memberi pertolongan bila mana diperlukan. Pada waktu itulah, si Tiong Pek yang licik secara diam-diam mengundurkan diri keluar Arna pertarungan. Tiba-tiba terdengar seseorang tertawa dingin, tahu-tahu si Nona berbaju perak dari aliran si Tian San telah menghadang di hadapannya. Berjumpa muka dengan gadis tersebut, mau tak mau si Tiong Pek mengundurkan diri sejauh tiga langkah dengan rasa jari. Sambil membopong alat petiknya, gadis berbaju perak itu tertawa manis, kemudian katanya, Berikanlah kotak kemala itu kepada ku menyaksikan senyumannya yang menawan hati itu, si Tiong Pek merasakan jantungnya berdebar lebih keras, ditatapnya gadis itu dengan terpesona, pikirannya terasa kosong dan sepasang matanya menatap ke atas wajah Nona itu lekat-lekat. Harus diketahui di sini, bahwa si Tiong Pek sudah sejak lama kagum dan terpikat oleh kecantikan gadis tersebut, apalagi senyuman Seng Nona berbaju perak itu mengandung daya sihir yang membetut sukma, otomatis semakin terpesona pemuda itu dibuatnya. Pelan-pelan dengan tubuh yang lemah gemulai gadis berbaju perak itu maju ke depan lalu tangannya bergerak mencengkeram kotak kemala di tangan si Tiong Pek. Seperti baru sadar dari impian, si Tiong Pek terkejut dan cepat-cepat ia melompat tiga depa ke belakang. Kriing Kriing berapa kali dentingan Iramahim segera menyadarkan diri Gaklem Kun dan Oh Buhang yang sedang terlibat dalam pertarungan. Entah sedari kapan si Tiong Pek telah tergeletak lemas di atas tanah. Dengan tanpa mengeluarkan banyak tenaga Nona berbaju perak itu berhasil mengambil kembali kotak kemala itu dari tangannya. Sewaktu dentingan Iramahim mulai berbunyi tadi, Gaklem Kun telah memutar tubuhnya, kebetulan saat itulah si Nona berbaju perak baru akan memungut kembali kotak kemala tersebut, cepat-cepat telapak tangan kirinya diayunkan ke depan menghantam kotak tersebut. Ilmu silat yang dimiliki Nona berbaju perak itu terhitung juga berkepandean kelas 1, ia segera tertawa terkekeh-kekeh dan melompat ke samping untuk menghindar. Gaklem Kun menjadi tertegun menyaksikan gerakan tubuhnya itu, ternyata gerakan tubuh yang dipergunakan olehnya untuk menghindarkan diri tadi adalah ilmu Leong Heng Sin Hoat miliknya, bahkan saat dipergunakan kecepatannya sama sekali tidak berada di bawahnya. Sementara ia masih tertegun, sambil tertawa merdo Nona berbaju perak itu sudah balik kembali ke rombongan si Tian San. Empat orang laki-laki elang baja dari perkumpulan Tieng Pang segera membentak keras, serentak mereka melompat ke muka dan menghadang jalan perginya. Gadis berbaju perak itu sama sekali tidak menghadapi kesulitan, dengan suatu gerakan tubuh yang gesit, ia menerobos keluar dari antara bayangan pedang keempat orang itu, lalu alat musik pi pahimnya dituding ke belakang dan beberapa dengusan tertahan segera berkumandang memecahkan keheningan. Ketika termakan oleh ayunan senjata pi pahim tersebut, keempat orang laki-laki kekar itu segera tergetar keras hingga tubuhnya mencelak beberapa kaki ke belakang. Beru-u-u ketika mencium tanah kembali, ternyata keempat orang itu tak berkutik lagi untuk selamanya. Empat orang laki-laki elang baja lainnya segera maju kembali menggantikan rekan-rekannya untuk melancarkan serangan. Tiba-tiba gadis berbaju perak itu memutar balik telapak tangan kanannya, untuk kedua kalinya empat orang laki-laki yang tinggi besar dan kekar itu mencelak ke belakang dan tidak berkutik lagi di atas tanah. Demonstrasi tenaga pukulan yang mahadasyat itu segera menimbulkan rasa kaget yang luar biasa di hati para jago, jicin peng merasa tercengang juga, karena ia pernah bertempur melawan gadis berbaju perak itu, meskipun ilmu silat yang ditampilkan olehnya ketika itu termasuk ilmu pilihan, tapi bila dibandingkan dengan kemampuannya untuk membunuh delapan orang laki-laki kekar dalam sekali kebasan tangan, sudah tentu jauh sekali bedanya. Seperti yang diketahui delapan belas elang baja dari perkumpulan Tieng Pang bukan terhitung manusia-manusia biasa, mereka semua rata-rata berilmu silat tinggi sekalipun jicin peng sendiri juga belum tentu sanggup untuk melukai delapan orang dalam waktu singkat. Tapi kenyataannya sekarang hanya dengan dua kali kebasan yang sangat enteng, gadis berbaju perak itu telah berhasil menaklukkan kedelapan orang laki-laki kekar itu, ini semua membuktikan bahwa nona itu sudah menggetar putus jantung kedelapan orang itu dengan getaran tena pada dalamnya. Sesudah melukai delapan orang jago lihai seperti tak pernah terjadi sesuatu hal, gadis berbaju perak itu segera berpaling ke arah gak kulem kun dan tertawa manis. Tamcu elang perak, gak tiong chiang, pukulan batu karang, Kuan Kim Cheng ikut merasa terkejut juga setelah menyaksikan kecepatan pukulan lawan yang belum pernah didengar ataupun belum pernah dilihatnya ini, tanpa memikirkan kedudukan dan nama baiknya lagi ia melompat ke depan dan secara tiba-tiba melancarkan sebuah serangan dari belakang punggung lawan. Begitu serangan sudah dilancarkan dia baru berteriak keras, bocah perempuan, sambut dulu sebuah pukulan ini gadis berbaju perak itu sama sekali tidak menghindar maupun berkelit, ternyata ia telah manfaatkan desingan angin pukulan yang membacok ketubuhnya itu untuk melayang maju jauh ke depan. Dalam pemikiran Ken Tiong Kuan Kim Cheng waktu itu, sekalipun pukulan yang dilepaskan gagal membinasakan gadis berbaju perak itu, paling tidak ia dapat memukulnya sehingga terluka parah. Siapa sangka gadis berbaju perak itu masih bersikap seolah-olah tidak merasakan apapun, malahan sebaliknya ia telah manfaatkan tenaga pukulan itu untuk melayang ke muka. Tieng Sin Siu Oh Bu Hang segera membentak keras, pedangeng kiam koainya diayun ke muka menyapu tubuh si gadis berbaju perak itu. Gadis berbaju perak itu segera mengayunkan ujung bajunya ke depan, kakinya sebelum menepuk di atas tanah tau-tau sudah melambung kembali setinggi satu kaki lebih secara manis ya berhasil meloloskan diri dari sapuan maut dari Oh Bu Hang itu. Tian San Chiang Bun Jin Bu Sin Siang Seng Tong Bu Kong secepat kilat menerjang pula ke depan, pedangnya dengan menciptakan sebuah beri yang lala berwarna putih langsung meluncur ke muka. Gadis berbaju perak itu segera melengkungkan sebagian tubuhnya kemudian berjumpalitan di udara dengan suatu gerakan indah. Cieit, segulung desingan angin jari yang tajam berbalik menyerang ke arah Tong Bu Kong. Menghadapi terjangan maut tersebut, terpaksa Tong Bu Kong harus buyarkan kembali serangan pedannya dan melayang turun ke atas tanah. Dengan lompatan maut, Tieng Sin Siu Wah Bu Hang segera maju ke depan telapak tangan kirinya diayun ke muka melepaskan sebuah pukulan dasyat, seketika itu juga, hawa pukulan yang tajam menyelimuti daerah seluas satu kaki di sekeliling gadis berbaju perak itu, rupanya ia berniat untuk menggetarkan musuhnya sehingga terjatuh kembali ke atas tanah. Siapa tahu seluruh tubuh gadis berbaju perak itu enteng bagaikan selembar bulu, mengikuti hembusan angin pukulannya yang maha dasyat itu, pelan-pelan tubuhnya melambung 4-5 kaki lagi ke tengah udara. Kemampuannya yang mahal lihai itu, sekali lagi menimbulkan rasa kaget yang luar biasa bagi kawanan jago lihai yang hadir di situ. Haruslah diketahui, bila seseorang tidak menempel di tanah, sulit baginya untuk berganti napas, sekalipun ilmu meringankan tubuhnya sangat lihai, toh dia pun harus melayang dulu ke bawah sebelum bisa berganti napas lagi. Seperti yang telah diketahui orang bisa melayang di udara, hal ini semua sesungguhnya mengandalkan hawa murni di dalam tubuhnya yang dihimpun dalam tubuh sambil menutup napas, dengan care itulah seng badan bisa melayang, melambung dan berkelebat seonteng burung walet. Namun demikian, sesempurnanya tenaga dalam seseorang, kecuali ia sanggup menahan napas jauh lebih lama daripada orang lain, toh pergantian napas masih diperlukan juga untuk tetap mempertahankan gerakan tubuhnya itu. Tapi kenyataannya sekarang, hanya dengan meminjam tenaga pukulan orang untuk berganti napas, gadis berbaju perak itu sanggup bertahan terus di udara sekian lamanya, tak heran kalau semua orang menjadi tercengang dan tertegun dibuatnya. Padahal dari mana mereka bisa tahu kalau semenjak masih kecil gadis berbaju perak ini telah melatih ilmu kiluhian tai boan yok sin ing yang mahali hai itu. Sudah lama jalan darah penting jin mah serta tok mahnya telah berhubungan langsung dengan in mah serta yang mah, otomatis dengan tertembusnya nadi-nadi penting tersebut, kemampuannya untuk menahan napas pun berkali-kali lipat lebih hebat daripada orang lain. Gak lem kun yang menyaksikan demonstrasi ilmu sakti dari si nona berbaju perak itu, pelbagai pertanyaan yang mengalutkan pikiran pun segera bermunculan memenuhi benaknya. Dia tidak habis mengerti, kenapa dikala gadis berbaju perak itu sedang beradu kepandayan dengan dirinya ternyata enggan mengeluarkan semua ilmu silat simpanannya untuk mengalahkan dia? Ataukah mungkin ia sedang menuruti perintah dari ibunya untuk menyerahkan lencana tersebut kepadanya, kemudian baru merampasnya kembali dari tangannya? Sementara itu Jijin Peng dengan alis mati berkernyi telah berkata pula dengan suara lirih, tenaga dalam yang dimilikinya sangat lihai, sungguh tak ku sangka seorang yang belajar kiyuhian tai boan yok sin ing maka tenaga dalamnya bisa mencapai taraf kelihayan seperti ini. Sesudah mendengar perkataan itu, Gak lem kun baru seperti sadar dari impian, ia berseru tertahan. Kiranya secara tiba-tiba ia teringat kembali dengan perkataan gurunya, kata gurunya barang siapa bisa menguasai ilmu kiyuhian tai boan yok sin ing maka tenaga dalam yang dimiliki orang itu pasti akan mencapai puncak kesempurnaan yang tak terhingga, meski demikian hanya dia seorang yang mengerti ilmu hian ingkok meh, kirama maut melewati nadi, itu berarti hanya orang yang bisa ilmu tersebut baru bisa pula membawa tenaga dalamnya hingga mencapai tingkatan yang luar biasa di kolong langit. Waktu itu, tubuh si nona berbaju perak itu sudah meluncur turun ke bawah secara lurus dari ketinggian 5-6 kaki. Oh Bu Hang adalah seorang jago kawakan yang sudah terbiasa menghadapi pertarungan dan meskipun hatinya merasa terperanjat oleh kehebatan musuhnya, bukan berarti pikirannya ikut menjadi kalut. Tongkat pedang tieng kiam koainya kembali di ayun ke depan melancarkan sapuan kilat, desingan angin serangan yang amat tajam pun segera menderu-deru di udara. Betul ilmu silat si nona berbaju perak itu amat lihai, namun timbul pula rasa ngeri dan jori sesudah menyaksikan sapuan tongkat pedang musuh yang sedemikian hebatnya itu, ia tak berani bergerak maju lagi lebih ke depan, hawa murninya dibuyarkan dan tubuhnya segera melayang turun ke atas tanah. Tamcu elang perak sip pukulan batu karang segera membentak keras, ia melompat ke udara dan menubruk ke tubuh seng nona tersebut. Baru saja sepasang kaki gadis berbaju perak itu menempel di tanah, angin pukulan dari kuwan kiyu cheng telah menyambar tiba. Selapis hawa nafsu membunuh segera menyelimuti wajah gadis itu, senjata pipahimnya diayunkan ke muka. Kering 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 beberapa dentingan irama maut berkumandang membelah angkasa. Seperti tiga gulung desingan angin tajam yang mahadasyat dengan kecepatan luar biasa, serangan irama itu menyergap ketiga buah jalan darah penting di tubuh kuwan kim cheng. Si pukulan batu karang kuwan kim cheng sangat terperanjat, terpaksa dia harus menggunakan ilmu bobot seribu untuk mengelabui musuhnya dan melayang turun ke bawah, setelah itu ia melompat tujuh dipa ke samping untuk melolos kau diri dari ancaman. Detik itu juga bayangan manusia saling menyambar, tahu-tahu kawanan jago dari aliran si Tian San telah berlompatan datang secepat kilat dan melindungi gadis berbaju perak itu. Tapi mereka pun segera dikepung juga oleh para jago lainnya yang berada di sekitar Arna. Dengan sikap yang tenang dan mantap gadis berbaju perak itu menyapu sekejap kawanan jago yang berada di sekeliling sana, tiba-tiba ia memperdengarkan suara tertawa cekikikannya yang merdu merayu. Oleh suara tertawa cekikikannya itu semua jago yang hadir dalam Arna segera merasakan hatinya bergetar keras. Seperti diketahui paras muka gadis berbaju perak itu dasarnya memang cantik maka ditambah pula senyumannya yang mempesonakan dengan cepat hal ini semakin menambah daya pikatnya yang merangsang orang. Jangankan lelaki, bahkan para gadis yang hadir di Arna pun sampai tergetar hatinya oleh kecantikan gadis tersebut. Tiba-tiba Gakulam kun membentak keras, apa yang sedang kau tertawakan bentakan tersebut amat keras bagaikan guluh yang membelah bumi, bukan saja memekikan telinga, kabut pun rasa-rasanya ikut dibuyarkan oleh bentakan tadi. Tiba-tiba gadis berbaju perak itu menghentikan gelak tertawanya yang merangsang. Dengan suara dingin Gakulam kun berkata, hari ini para jago dari seluruh dunia telah berkumpul semua di sini, apakah kau anggap bisa pergi lagi dari sini dengan membawa serta lencana pembunuh naga itu? Waktu itu, paras muka si gadis berbaju perak itu dingin bagaikan es, sepasang matanya memancarkan sinar tajam dan menatap wajah Gakulam kun lekat-lekat. Baik sedang tersenyum maupun sedang marah, perubahan dari gadis itu segera menimbulkan getaran keras di hati semua orang. Semua jago seakan-akan merasa bahwa bila gadis itu sedang tersenyum maka udara serasa hangat bagaikan di musim semi, tapi jika sedang marah maka udara menjadi dingin bagaikan di musim salju. Mendadak gadis berbaju perak itu menghela napas sedih, bisiknya, begitu benci kah kau kepadaku mendengar pertanyaan tersebut, Gakulam kun menjadi tertegun dan berdiri termangu-mangu, ia tak tahu apa yang dimaksudkan gadis tersebut. Tiba-tiba sekulung senyuman kembali menghiasi wajah si nona yang dingin, tanyanya pelan, kau bilang aku tak dapat membawa pergi lencana pembunuh naga ini Gakulam kun mengerutkan rahinya lalu berkata lagi dengan dingin, dapatkah kau mengembalikan lencana pembunuh naga itu kepadaku tentu saja jawaban si nona yang begitu cepat dan enteng segera menimbulkan keraguan di hati Gakulam kun Dan untuk sesaat lamanya ia tak berani mempercayai perkataan tersebut. Kembali gadis berbaju perak itu berkata, Boleh saja ku berikan kepadamu tapi kau pun harus menuruti perkataanku perkataan apa sambil tersenyum jawab gadis berbaju perak itu. Kau tak boleh menghadiahkan lencana pembunuh naga itu kepadanya sambil berkata dengan jarinya yang lembut ia tuling ke arah Ji Chinpeng. Mendengar perkataan itu, dengan sepasang matanya yang memancarkan rasa cinta Ji Chinpeng segera menatap wajah Gakulam kun lekat-lekat agaknya ia sedang menantikan jawabannya. Sedingin salju selembar wajah Gakulam kun katanya dengan ketus. Aku telah menyanggupi untuk menghadiahkan lencana pembunuh naga ini kepadanya, Perkataan seorang lelaki sejati lebih berat dari sembilan bukit, Aku tak bisa mengingkari kembali janji ini paras muka gadis berbaju perak itu segera berubah hebat, Dengan wajah dingin katanya, Kalau begitu, jangan harap kau bisa mendapatkan lencana pembunuh naga tersebut kau anggap aku tak sanggup untuk merampasnya dari tangan mutanya Gakulam kun hambar. Gadis berbaju perak itu tertawa terkekeh-kekeh. Kau hendak merampasnya dari tanganku dia mengejek tapi aku justru sengaja akan menyuruh kau untuk merebutnya dari tangan orang lain. Insraya berkata, tiba-tiba dia ayunkan tangannya ke depan sambil berseru, Heiku kembalikan kotak kemala ini kepadamu tiba-tiba ia melemparkan kotak kemala tersebut ke arah si Tiongpek yang sedang duduk bersila di atas tanah. Tindakan dari gadis berbaju perak itu sama sekali di luar dugaan para jago yang hadir di situ, Dengan gerakan ringan dan pelan, kotak kemala tersebut segera melayang ke arah pangkuan si Tiongpek. Waktu itu, Tieng Pangcu Oh Buhang berdiri paling dekat dengan si Tiongpek, sekali melompat dia telah menerjang ke sisi tubuhnya. Ketika Tiat Kiam Kuncu Hoa Kok Kahi menyaksikan Oh Buhang siap menyambar kotak kemala tersebut serta merta dia melompat pula ke depan sambil menghadang jalan perginya. Oh Buhang memutar tongkat pedang Tieng Kiam Koainya untuk menyodok tubuh musuh, Serangan ini dilancarkan amat cepat dan disertai dengan tenaga serangan yang maha dasyat. Hoa Kok Kahi amat terperanjat, segera pikirnya, orang ini memiliki tenaga dalam yang amat sempurna, Kehebatannya benar-benar jarang dijumpai dalam dunia persilatan sungguh tak disangka sebuah ayunan senjatanya saja. Ternyata mengandung tenaga serangan sedemikian hebatnya Hoa Kok Kahi adalah seorang manusia berotak jardik dan berakal banyak, Tentu saja ia tak berani gegabah menghadapi serangan lawan, tubuhnya segera berputar setengah lingkaran untuk menghindari tusukan lawan, Sesudah itu lengan kanannya diayunkan ke depan dan melancarkan sebuah bacokan kilat. Oh buhang ingin cepat-cepat mendapatkan kotak kemalat tersebut, hawa murninya segera dihimpun ke dalam tangan kirinya, Menanti serangan maut dari Hoa Kok Kahi hampir mengenai dadanya, secepat kilat tangan kirinya diayunkan ke depan, Lalu sambil mementak keras disambutnya serangan tersebut dengan kekerasan. Tenaga dalamnya yang amat sempurna amat membantu di dalam pertarungan adu kekerasan semacam ini, Kontan saja Hoa Kok Kahi merasakan hawa darah di dadanya bergolak keras, tanpa sadar tubuhnya mundur setengah langkah ke belakang. Pada detik itulah, jago lihai dari Tieng Pang ini telah mencukilkan ujung pedangnya ke depan, Kotak kemalat tersebut segera melompat ke udara dan disambarnya dengan tangan kiri, Sebelum musuh yang lain sempat tiba di sana, benda tersebut buru-buru dimasukkan ke dalam sakunya. Tian San Chiang Bun Jin, Bu Sin Sian Seng, Chuan yang tak pernah menang, Tong Bukong membentak keras pedangnya menyambar ke depan melepaskan tusukan. Oh Bu Hang memutar senjatanya sedemikian rupa untuk melindungi keselamatan tubuhnya, Kemudian ia membentak keras, semua anggota Tieng Pang menerjang keluar dari kepungan dan menuju ke timur di tengah bentakan. Dan tubuhnya menerjang ke muka, tangan kirinya diayun berulang kali dan menghajar dada orang dengan jurus Jin Hui Paipa, Mengayunkan Paipa. Bertarung dengan Care Begitu merupakan suatu care pertarungan yang langka terjadi dalam dunia persilatan, Sebab bukan saja seseorang harus memiliki tenaga dalam yang sempurna, Lagipula dia pun harus sanggup untuk membendung serangan senjata dari lawan. Tong Bukong tertawa dingin, dia miringkan badannya menghindarkan diri dari serangan tersebut, Kemudian pergelangan tangan kanannya menekan ke bawah, pedangnya pun dibawa untuk menghindari seragapan senjata musuh, Kemudian tangan kanannya diayun ke depan, Tiga titik cahaya bintang yang tajam secara terpisah mengancam tiga buah jalan darah penting di tubuh Oh Bu Hang. Suatu care pertarungan yang amat kasar bentaknya. Siapa tahu Oh Bu Hang memang benar-benar memiliki ilmu silat yang lebih orang, Ketika tongkat pedang tieng kiam koainya sampai di tengah jalan, Tiba-tiba ia menariknya kembali dengan begitu saja, Ternyata dengan tarikan serta dorongannya itu ia berhasil membendung serangan dari Tong Bukong. Menyusul kemudian, ayunan cepat kembali dilancarkan, Kali ini dia menyapu pinggang lawan. Angin serangan yang tajam dan dasyat, sungguh mengerikan bagi siapapun yang melihatnya. Tong Bukong cukup mengetahui betapa sempurnanya tenaga dalam yang dimiliki tieng pangcu, Ia tak berani menyambut secara gegabah, Maka sambil mundur tiga langkah, Dengan suatu gerakan yang manis ia menghindarkan diri dari sapuan itu. Dalam pada itu, Jicinpeng telah menghampiri Gakulem Kun, Lalu bisiknya lirih, Untuk sementara waktu, Lebih baik kita jangan turun tangan lebih dulu, Yang penting kita harus menghimpun tenaga untuk menghadapi orang-orang si Tian San Gakulem Kun Bukan seorang yang bodoh, Tentu saja dia pun tahu akan maksud tujuan dari si Nona berbaju perak itu. Padahal bukan hanya dia seorang yang tahu tentang tipu muslihat ini, Bahkan semua jago yang hadir di situ pun tahu, Namun lencana pembunuh naga tersebut mendatangkan daya tarik yang terlampau besar, Meskipun mereka sadar kalau termakan oleh tipu daya orang, Toh semua pihak berusaha untuk secepatnya mendapatkan mustika tersebut. Dalam waktu yang teramat singkat ini, Situasi dalam Arna kembali terjadi perubahan yang sangat besar, Para jago dari pihak si Tian San segera menyebarkan diri sejauh 10 kaki dan membuat posisi pengepungan setengah lingkaran, Secara kebetulan berbentuk satu lingkaran pengepungan dengan pihak orang-orang perguruan panah bercinta. Tikiam kuncu Hoa Kok Kahi, Buseng Sineng Tong Bukong, Kui Tu Tian Yeu Chin Jin, Kiwi Haou Kong Sun Po serta Seikahi Pit yang telah kehilangan sebuah lengannya ternyata telah mengepung para jago dari Tieng Pang di tengah Arna. Waktu semua orang telah menghentikan pertarungan, Hoa Kok Kahi diam-diam memperhatikan gerak-gerik pihak Tieng Pang, Ia pun mengawasi si nona berbaju perak serta jicin peng sekalian yang berada di luar lingkaran pengepungan, Dia tahu jika pertempuran sampai berkobar hari ini, menang kalah tak akan bisa diketahui sebelum banjir darah menodai seluruh permukaan tanah. Ketika mengawasi pula wajah para jago dari Tieng Pang, tampaklah raut muka mereka diliputi keseriusan, Hawa Napse membunuh menyelimuti seluruh wajah mereka, tampaknya setiap orang telah bertekad untuk beradu jiwa, Ini membuktikan bahwa pertempuran yang bakal berlangsung pasti akan jauh lebih mengerikan daripada apa yang diduganya semula. Sekalipun semua pihak sudah mempersiapkan diri dengan baik, pembagian tugas untuk menghadapi musuh pun sudah diatur, Tapi karena setiap orang mempunyai maksud pribadi sendiri, maka bisa dibayangkan apa yang akan terjadi? Asal dua orang saja di antara pihaknya mengambil keputusan untuk menarik diri di tengah jalan, Sudah bisa dipastikan pihaknya akan mengalami kekalahan total Itulah sebabnya, untuk beberapa waktu lamanya ia tak berani mengambil keputusan apapun No 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 no